Yajibu ayyata ad-dabal waladu min si ghorih Seorang anak wajib untuk beradab ataupun bersopan santun sejak masih kecil Ahmad waladun soghirun Ahmad adalah seorang anak kecil Ini ada cerita seorang anak kecil bernama Ahmad Meskipun masih kecil Ahmad adalah anak yang adib bertata kerama yang baik Oleh karena ini ayahnya begitu mencintai Ahmad Ahmad adalah anak yang suka Berta bertanya kepada hal-hal yang dia belum paham Pada suatu hari Ahmad berjalan-jalan bersama ayahnya Kemudian Ahmad melihat sebuah pohon bunga yang sangat indah Kemudian Ahmad bertanya berkata kepada ayahnya Alangkah bagusnya pohon ini ayah Tapi kenapa pohon ini bengkok Fakol al-abuh kemudian ayahnya menjawab Karena tukang kebun disini Ahmad tidak telaten untuk meluruskan pohon itu Min sihoriha dari ketika pohon itu masih kecil Fasarat mu'wajjah Maka jadilah pohon ini bengkok ketika sudah besar Fakol al-abuh kemudian Ahmad berkata lagi Al-ahsanu an-nuqawwi mahal'an Alangkah baiknya jika kita luruskan sekarang ayah pohon ini Kata Ahmad Kemudian ayahnya tertawa Dan berkata kepada Ahmad Hal itu tidaklah mungkin anakku Karena pohon ini sudah besar Dan kulitnya juga sudah sangat tebal Seperti itu pula anak yang tidak memiliki adab sejak kecil Tidaklah mungkin untuk mendidiknya tentang adab ketika sudah besar Jadi anak ibarat pohon Yang mana ketika sejak kecil tidak diluruskan Maka sampai besar ia akan bengkok Ketika sudah besar baru mulai diluruskan Hal itu tidaklah mungkin Karena pohon sudah kokoh Kulitnya sudah tebal Misal pun bisa diluruskan Maka akan patah Begitu juga dengan anak